Halo semuanya, kembali lagi di Bego Teknologi Yoi Soalnya bingung gua kemarin sama Tekno Camel E20 itu ultrawide nya itu yang lebih besar dari Utamanya Ada HP kira ya, gua terserah Gak tau sih, cuma congratulations aja Iya lah ya, dan ternyata desainnya gak seburuk itu ya Ya lumayan lah Walaupun Muse ini kan harusnya yang menggugah orang jadi pengen ikut gitu ya Kayaknya sih gak akan ada HP yang ngikut sih Ya kan handphonenya dia lagi ngikut Iya gitu, tapi udah oke lah gitu 100-100 megapixel di harga kemarin berapa sih? Oh 5 juta ya? 5.999.000 Kasian banget deh, keluar abis F5 ya Kayaknya juga gak pede jualan sih Gak pede jualan pak Asalnya rambut saya ini juga begini pak Gimana nih solusinya pak? Kurang polem gitu ya Coba dong, ada di bawah tuh Mana? Kan gak keliatan Gue jadi inget sih itu Kamu kena prank sama lu Siapa sih namanya tuh? Yaudah mana produknya? Oh iya Wah, ini dia ada Gatsby Pomade Yoi Ini tuh untuk tujuannya tuh Gue yang urban dry nih Ini tuh gue pake kemarin waktu abis cukur Abis itu gak gue pake lagi Soalnya gue males Ini cukurannya gue malah belum cukur nih Gue harusnya cukur mulet keli Ini coba keren sih Cukur mulet keli Gue pengen sih cukur mulet Tapi ya gitu lah Gatsby Pomade ini udah Gatsby Pomade terbaik gitu Karena apa tuh Ger? Karena harganya murah lah gitu Daripada pomade-pomade yang lain kan Soalnya gue kan mending itu Jadi itu aja iklannya Karena ini udah di episode 66 nih Episode setan Kan harusnya nih iklannya tuh setan-setan Harusnya gitu Udah gitu doang sih Yaudah jadi gimana nih Gin? Tadi kan iklannya iklan setan gitu Oh iya Ini sepertinya ada juga nih Yang mulai kesetanan Apa tuh? Karena dia mengeluarkan HP Dengan 200MP Gila ini dia Realme 11 Realme 11 series ini Kabarnya akan muncul ke hadapan kalian semua berserta aganya Tanggal 18 nanti Yooks Gitu Ini akhirnya ya Tapi di awalnya dengan launching global dulu Ntar di tanggal berapa sih? Gue lupa deh Ya pokoknya tanggal segitulah ya Ya tanggal segitu ya Di India dulu Mereka emang udah makan India Karena di Indonesia gak laku Bukan begitu Karena mungkin dia pedenya di India Emang dia baru launching ya? Gue kira udah ada loh Oh itu cuma leak doang ya? Iya leak-leak doang Gue ampun lama banget leaknya Enggak udah launching Global udah Tapi yang untuk release ke global-global yang lain gitu Kayak India Indonesia Malaysia Gitu Tapi gitu ya Di Twitter dia berani banget Oh iya 200MP Hanya gimmick Wah Bagus banget Apakah ini menghina Infinix? Ya boleh menghina ini Ya boleh menghina ini Bukan menghina sih lebih ke Mungkin mempertanyakan Infinix 200MP kali gitu ya Iya Tapi gak tau juga lu jangan Jangan untuk realme Jangan sesumbar dulu gitu Oh betul Karena biasanya banyaknya megapixel tuh gak ngaruh apa-apa Betul Bener-bener kebalik lagi ke YSP dan lain lain gitu Betul Tapi ya udahlah ya ini Terus sedikit lagi dari speknya Yang akan muncul nih Pro dan Pro Plus dan Pro nih Ini sama-sama pake Dimensity 70-50 Tidak upgrade bos Eh gak apa-apa kameranya upgrade Upgrade 200MP Bukan gimmick Oh iya upgrade dong Pro Plus itu Berarti kan ini Adalah re-branding ya Jadi sekarang kita panggil Mediatek tuh Re-branding tech Karena re-branding semua gitu Sama-sama 6 meter Ini sebenernya upgrade nih Kalo versi Indonya Karena Pro Plus kemarin kan 9-20 kan Iya disunat ya Sama kayak realme 9 Iya realme 9 Kita sebal sebenernya Sebal Realme 9 Pro itu udah bagus gitu ya Realme 10 Pro Plus ya udah gitu Menang di setupnya Tapi ya Ini lagi-lagi Untungnya realme kemarin gak ngeluarin 1080 Karena dimensi itu 70-50 ini emang udah pasti banget Re-branding gitu Kalo bisa liat speknya gitu Sama-sama aja Fiturnya Eh itu dia 200MP gitu-gitu Ya mendingan AMD gitu Pake gen lama Tapi ada dinaikin fitur-fitur Iya ini bener-bener Ini tidak ada Bener-bener sama lu Dan lucunya Mendingan lu kalo gini Dimensity ya Kalo lu beneran gak pengen ngomongin Re-brandingnya ya Hapus aja di artikelnya Iya Yang 1080 ya hapus aja Udah biar gak tau orangnya Ini lucu nih sebenernya Tadi kan 60 eh 70-50 itu dari 10-80 Iya Nah ini satu lagi 60-20 yang dipake Realme 11 itu dari mana? Dari Dimensity 700 Wah lebih bingung kan Iya Dimensity 700 Jadi Untuk temen-temen ya Ini kita edukasi sedikit gitu Angka 7000-6000 itu tidak Mungkin mendekati Angka 8100 Oh iya Angka 8100 yang Star Snapdragon 8 series gitu ya Tidak bro Ini adalah marketing level dewa menurut gue Gitu Jadi orang-orang yang beli kan Wih dimensity 700 Iya Dan tentunya yang ngerti hanya dewa Hahaha Tapi ini kita kasih tau makanya Jadi ya Untuk speknya sebenernya emang Kalo kata GSM Arena agak-agak deal breaker nih gitu ya Itu dia bener Untuk speknya gitu Tapi ini yang ditawarin yang beli menarik nih Karena dia Yang tadi gue bilang 200MP Yang untuk Pro nya 100MP Yang biasanya yang Realme 11 itu 64 gitu Iya Dan Pro Plus ini kabarnya sensornya udah pake HP 3 ISOCELL Oh Dimana Samsung S23 Ultra aja Eh S23 S23 Ultra Iya S23 Ultra aja itu pake HP 2 Iya pake HP Jadi Realme ini bisa dibilang bahan percobaan Hahaha Bukan Bukan Jadi kalo Realme nya ga bagus-bagus banget Mungkin Dia ga pake HP Pake IMX paling Hahaha Kan gampang Ger Misalkan nih Gak silah jelek Oh ini salah mediatek Oh iya ESP nya ga bagus ESP nya ga bagus Iya bukan HP 3 nya yang jelek gitu ya Tapi ya udah gitu ya Chargerannya juga menarik nih 100W Gila Makin kenceng ya Tapi Yang semakin menarik lagi adalah Disini Realme itu ga ngasih kayak Diversity Untuk semua lainnya Apa ya lo gitu Kayak Pro Plus Pro 11 itu Semua sama Desainnya oke banget Oh sama-sama pake SuperVOOC ya Bukan desainnya Oh bukan Oh maaf Kalo SuperVOOC Memang dia dulu bebek Sekarang kan yaudah Di Indonesia tuh beda gitu Jadi ya Sabar dulu dong Ini sabar dulu ya Tapi ini Realme emang hebat Oh iya bagus Ya gitu bagus ya Dari segi desain emang dia cukup unik ya Dari segi desain Dan gua kira ini cuma berlaku untuk Pro Plus nya aja Oh iya Walau kan kita pernah bahas ini kan Kira untuk Pro Plus nya ternyata semuanya Eh ga tau sih Realme Plus kayaknya ga Lebih standar Oh lebih standar ya Pro nya itu mirip sama si Pro Plus nya Iya ini oke banget Lu kan lu liat desainnya tuh liter gitu kan Iya Kulit-kulit gitu kan Yang desain katanya mantan apa Mantan pegawai Gucci yang di PHK Gak tau sih Gak tau lah gitu Gak tau Gak tau Dia mungkin jadi mantan pegawai Gucci Karena ngasih desain begitu kan Wah desain begini Wah bisa pecat ya Enggak lah Itu bagus loh desainnya loh Iya jujur aja gua suka sama warna hijonnya Iya iya Hijonnya bagus Kalo gua lebih suka yang vanilla Oh yang warna yang promosinya ya Iya promosinya Dan dia ternyata di indonesia collab sama ele Oh iya Ini makin kacau nih gua kayak gitu Iya gitu Ini mungkin maksudnya di segmennya ini emang dia udah ngincer fashion banget sih Betul Gua sangat senang dengan Realme Akhirnya mungkin mereka udah bisa lu bikin Ah kayaknya kita masuk ke lini yang ini gitu Betul Karena jujur aja Realme dari kemarin kemarin ya Ini juga ngobrol sama tagtuber yang lain loh Mohon maaf aja nih ya Kalo lu gak denger orang-orang Realme Ini kita ngobrol nih Sesama komunitas kita ya Reviewer gitu Realme itu ada yang gak jelas Iya mau kemana bing Mau dibawa kemana hubungan kita Mau kemana gitu fashion di sikat yang lain Mau gaming Apalagi gaming 70-50 Tidak mungkin lebih cepet Daripada Snapdragon 8 Atau Dimensity 8000 yang beneran gitu Jadi ya Tapi seenggaknya ini oke lah gitu Dan gua kan Lumayan boring ya sama desain kamera yang di atas ini kan Ya Ya seenggaknya ada lah sekarang di tengah gitu Di tengah gitu Ya kayak handphone flagship Iya handphone flagship Tapi handphone flagshipnya gak masuk Bukan gak masuk pak Tanya pak Tanya pak Jangan dong Bukan gak masuk pak Katanya pak Lebih ke di hold aja Jadi mungkin nanti tunggu kejutan kan 2023 Ending 2024 gak masuk Gak masuk Jadi kayak lewat aja Hold aja Hold terus Nah apalagi nih ya Dan dia juga disitu Kameranya sih gua gak tau di periscope apa enggak ya Cuman ada beberapa reviewer yang bilang ini lossless zoom gitu loh Ini lossless zoom ini kalo yang gak tau ini term yang dipake sama Oppo dulu Reno 10x zoom itu ya Iya Jadi kayak Jadi dia bisa ngezoom gitu lah Dan gua liat juga reviewnya juga Ya udah Cuman kan Reno kan itu Ada periscope nya Dan gua bisa bilang dia itu periscope pertama kalo gak salah ya Maksudnya yang rame gitu ya Yang rame banget itu Karena bener-bener kayak Wih apaan nih gitu Cuman kan kalo si Realme 10 Pro Plus ini Dia kan 200MP Dia kan 200MP Dia itu bisa kayak smart zoom gitu Iya smart zoom Jadi kayak semacam Vfinder nya itu lo tap Dia itu bakal ngezoom ke objeknya gitu Iya itu lumayan oke lah gitu Unik sih gue Maksudnya buat bentuk penggunaannya kayak gimana Gua belum tau Maksudnya kayak Kenapa ada seperti itu Pasti ada tujuannya dong Iya Cuman kalo misalkan memang bagus Dan detailnya masih oke Ini menarik Jadi kayak Lo gak perlu ngezoom secara manual Ke objeknya Biar dia ngezoom Dan lo rapihin tuh Iya Yang jelas ya Lo gak bisa expect ini akan sebagus Kayak mungkin X6 Ya apaan X6 ya Enggak gitu Atau kayak sebagus X23 ya Enggak ya Cuman ya Ya oke lah Untuk di mid-trends kan jarang ya Betul Biasanya kan zoom-zoom yang digital gitu kan Iya Cuman kalo ngomongin soal mid-trends Ini mid-trendsnya kayaknya Bakalan mahal juga nih Karena Ya kan Realme 10 Pro Plus kemarin aja Yang pake 920 Yang bukan 1080 Itu starting harganya tuh 7 juta kurang seribu gitu Iya Iya Ini 7 juta kurang seribu ya Ini Kalo lo tarik lagi ke 9 Pro Plus nya Ini 8256 nya itu 5,5 juta gitu Jadi bener-bener Kemarin tuh 10 Pro Plus itu bener-bener ngagetin kita sih Iya Harganya sangat tinggi dibandingin resti sebelumnya Iya Dan entah kenapa gue berpikir ini tidak akan mungkin Lebih murah dari pada 10 Pro Betul Karena dari desainnya baru Desainnya juga premium ya kan Chipsetnya baru Chipset Bukan baru pak Apa? Chipsetnya baru dikasih nama Oh baru dikasih nama Terus apalagi ini Kameranya 200MP Oh 200MP itu yang oke juga Dan dia juga punya desain yang emang bener-bener ya Lu bisa pamer ke tokrongan lu sih kayaknya Betul Tapi ya Oh kita tunggu aja tanggal 18 Juli Tanggal 18 Juli lagi Mungkin kita akan dapet ntar jadi kita review secara belak-belakan Apakah beneran Realme serius kali ini Atau tidak Nah itu Ya soalnya Realme ini lagi agak loyo nih untuk handphone-handphone Nah kemarin C53 nggak ada launching yang besar Sulam-sulamnya C55 doang Nggak ada lagi yang baru gitu Ya udah Realme ngelohon HP nih Oh Gitu aja Iya bener-bener Ya udah Jadi ya kalau beneran Realme Lagi-lagi gue ingetin Kalau Realme beneran mau ngincer pasar passion Ini saat yang bagus sih Betul Ini udah oke sih Minimal ya orang-orang akan foto di kaca lah Yes Pakai handphone yang bagus Iya gitu Ya udah ya Tapi ya untuk harga kita nggak tahu Iya Jadi mending kita langsung ngomongin yang lebih ini lagi nih Lebih mantap lagi Karena ternyata Google Pixel sudah mulai bertobat gitu Akhirnya dia sadar gitu Akhirnya dia sadar kan Setelah Google Pixel 7 Pro nya kemarin Banyak yang ngomongin Aduh anget Panas Gitu Udah panas Trottling lagi Itulah Google Pixel 7 Pro Cuma kameranya oke untungnya 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 kameranya oke Cuma panas banget gitu Dia Yang tadinya chipset tensor ini Dari Dipakai fabrikasi Samsung Mulai beralih ke TSMC Akhirnya Iya cuman Ikutin Snapdragon Mungkin dia ngeliat kali ya Kok Snapdragon jualnya banyak ya Walaupun dia Google ya kan Cuman pasti kan panas kan Ini kayaknya TSMC Ini kayaknya TSMC Iya Pas diliat kan Kok yang lebih laku di Yang kemarin kok Malah Apple ya Yang pake TSMC Iya Ikutan aja kali ya Makanya nih Google pindah ke TSMC Dari Samsung Iya dari Samsung gitu Cuman ya ini Bukan di Google Pixel 8 ya Untuk pindah ya Jadi kabarnya Udah akan pindah ke 3nm TSMC Oke Tapi emang gak cepet sih ya Kayak Pixel 8 yang gak dulu gitu Bahkan kayak ke G4 G4 itu juga gak gitu G4 itu mungkin G3 aja kan belum keluar Iya G3 belum keluar G4 mungkin bisa aja diskipkan angka jelek Iya angka jelek gitu ya Dan ini mungkin akan terjadi di 2025 Yes G5 gitu Dimana dengan kode nama Laguna Laguna kan apa sih kayak Pantai-pantai gitu ya Mungkin mengisiratkan Google baik Laguna Apa tuh? Banyak lagunya ya Jelas loh Sabar ya temen-temen ya Gue ngerinya Joknya apa sih Di close gitu Ya gitu ya Jadi ya Mereka juga Kenapa mereka pindah nih Salah satu alesannya ya Ini mereka bisa bikin Chipset lebih kenceng Tanpa harus Ngorbanin ini loh Eh Lebih kenceng dan lebih efisien Tanpa harus ngorbanin size gitu Oh bentukannya Ini mungkin ngomongin Vapor Chamber Oke Kalo dia pake Samsung Vapor Chamber kecil Sudah pasti meleleh Sudah pasti meleleh Sudah pasti meleleh Lalu 300 meter nanti gitu Jadi ya Itu salah satu alesannya Dari si Google ya Mereka ingin step up lah Yes Bagus lah ini momentnya Maksudnya kan Oke lah G1 itu Dia bisa gemparin pasar Kayak dia punya preset bagus Kameranya bagus dari AI nya itu Dan G2 Biasa aja langsung Kayak Apa yang baru gitu Apa yang baru gitu Dan udah pasti orang expect di G3 sama G4 itu kayak nggak bagus Karena dari segi AI nya udah oke Tapi performanya masih loyo nih Iya masih loyo gitu Paling yang baru dari Pixel ya Baru ini doang kan Kemarin test recognition kan buat buka itu kan Iya gitu doang Itu doang Walaupun emang secara feature dan OS Apalagi OS nya bagus banget OS nya bagus Bagus banget Itu emang Android stock kan Maksudnya gue kayak Ya udahlah gitu Kameranya juga oke Cuman ya salah satunya ya Masalah di heat management nya yang gue rasa Banyak PR sih disitu Iya pokoknya tahun depan sih Harusnya Pixel berbena sih Iya Soalnya Pixel 8 kemaren kan nggak menarik ya Eh Maren Pixel 7 Maren Pixel 7 ya Maren Pixel 7 tuh nggak menarik sama sekali gitu ya 7 Pro kok nggak salah Tapi yang 8 nya ini Banyak klik-klik ya Salah satunya pake G3 gitu gitu Ada kamera periscope baru-baru yang Gue nggak tau mungkin Kalo lu nungguin Lu Kira kita bakal Pixel 8 Bahas Pixel 8 ya Lu kalo mau tau Mungkin akan keluar Di bulan September-Oktober Ya kita nunggu itu Nah tapi ya masih lama juga sih Dan siapkan duit yang jelas Ya itu Karena beli dari luar negeri ya Iya di Indonesia nggak ada gitu Nah kalo mau beli dari Indonesia Sebentar lagi nih Ada handphone flagship Masuk nih G3 Oh banduh ROG7 ROG4Z Ini nih ROG7 Seris ya Akan muncul ke muka kalian-kalian semua Karena di Instagram nya Betul Dia sudah bisa PO gitu Nanya harga juga Iya nanya harga juga gitu Terus Ada juga yang nanya Gimana cara gorengnya nih Halo Tapi kocak gitu ya Iya Pertama dia nanya harga dulu Iya Udah nanya harga Siapa yang mau PO Mau PO berarti Ini harganya Ini ya gini ya Mohon maaf nih Gue nggak tau sih sistem PO nya ya Cuma setau gue orang kalo PO kan Tau harganya dulu kan Betul Kayak kemarin Samsung S23 gitu Kenapa dia worth it Karena harganya segini Terus potongannya jadi segini 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 Gitu Orang pada PO Lu bayangin nih Orang-orang random di luar sana PO nggak tau harganya Bayarnya apa Kayak apa Iya Harusnya kan kayak Samsung Atau yang lain gitu Ya udah lu daftar Dapetin kayak ini SKR Plus Oh SKR Plus Oker kan Oker kan Gitu juga dapet Gitu kan Oh iya oker ya Iya kan Oker Namanya oker Bukan boker Ada Sambil lu bisa ngeliat antisipasi orangnya gimana Jujur emang itu yang gue bikin Ini Gue sampe nge-swap gitu loh Ini Harganya mana sih Jadi ya tau mah Di komen nih gue komplain gitu Ini mana Jadi bukan PO kali Lebih ke ini kali Yang kayak kemarin One Plus Shit dulu kan Apa Tandatangan interest Oh iya Tandatangan-tandatangan interest Tidak masuk Cata aja sih Bukan nggak masuk Ditahan lagi Seperti Flexi Play Realme Oh iya Di hold tuh Jadi ntar di hold 2023 2030 Hahahaha Tapi gitu ya ROG7 ini menarik Kenapa menarik banget Karena ternyata ROG6 nih 8,256 harganya 9,2 juta Yang artinya ROG Phone 7 Punya potensi harga murah kan Iya punya potensi harga yang mungkin Ya gue nggak bisa janjiin 10 juta sih Iya Cuman ya Seenggaknya nggak bikin gue Hah gitu Iya Itu bener juga tuh Bener Sama kan keliatan gerakannya tuh kayak kemarin Si Poco kan Oh iya iya bener 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 X3 nya bakalan turun Udah turun kan hari ini Iya Dan lain dia turun semua Harga kuatnya Nah ROG ada potensi Iya ROG ada potensi Dan dimana ROG Phone 6 Gue bisa pastiin Lu beli apa nggak Worth it apa nggak Worth it bro Udah gitu dicoba Bagus Iya Gue juga nggak denger isu matot Isu matot cuma ada denger kayak Satu kali dua doang gitu Satu kali dua, dua dong Iya Satu atau dua kali Satu atau dua kali lah gitu Tapi nggak kayak ROG5 Iya ROG5 emang Masal Iya Emang kayak mati masal gitu Jadi Dan bahkan untuk ROG5 ya Ini pihak dari ROG-nya pun bilang ya Kita bakal ganti semua bobo-bobonya kan Iya Artinya dia itu emang tau Emang kelemahannya disana Iya Tapi ROG6 Gue pastiin kayaknya sih ya Beli aja sih udah gitu Iya ROG6 lah aman Iya masih aman Walaupun kalo lu liat disitu masih belum bisa beli sih Masih kayak PO dulu kali gitu Iya Emang unitnya tuh terbatas kalau asus Iya Unitnya terbatas gitu Dan ngomongin ROG7 lagi Yang beda dari ROG Ada dua nih ROG7 biasa sama Ultimate Yes Yang bedanya ultimate itu langsung ke Berapa 16GB 512 Jadi kayak bener-bener satu seri doang gitu Iya Cuman kalo yang ROG7 yang biasa gitu ya Gak ada lagi 8GB ya minimal di 12GB Ada Hah Yang PO itu 8 8256 Emang Emang uniknya disini Karena memang pasarnya gede Di Indonesia tuh khusus ada 8256 Oh Makanya dia bisa Mungkin bakal start di 10 jutaan lagi Kalo beneran ada 8256 Iya Dan harga ROG6 segitu Lo bisa RG7 Iya RG7 Enggak RG6 tadi 9,2 Lo Tungguin aja itu 8256 Karena kemaren kita nyobain RG6 mau yang 8GB Kayak berapa lagi sih 16GB Iya Gak ada bedanya bro Mendingin yang 8GB aja bro Oke banget itu Udah enak Itu aja dong Jadi itu bagusnya lah Gitu Yaudah ya Dan RG Ultimate juga kayaknya Udah bundling sama Aero Cool Harus ya Iya harus ya Dan lo jangan nanyain IP rating gimana ya Karena mereka udah nyeting tuh Kalo kebuka Ya IP rating ngilang Iya Jangan lo tolol nih Lo main Aero Gini kan artinya lo diem main game kan Dia malah bertenang Atau gue malah naik motor Tapi ada Kebuka aja Itu masalah lo Gitu Yang 7 itu LPDDR5X Lebih cepet lah Dan ini WFS nya Ini lumayan penting juga Dari 3.1 ke 4 Ya mengikuti dari konfigurasi 8gen2 Iya 8gen2 kan punya spek gitu Jadi ya Jadi ya gue rasa sih Ini emang patut ditunggu sih Untuk lo semua Tapi kalo lo nanya Mendingan Aero G ini Atau nungguin Aero G elay Apa beli Aero G elay Gue gak tau jawabannya sih Ya tergantung lo mainnya apa Kalo lo mainnya komputer Main kompa konsol Elay Lo punya Aero G6 Ya lo lebih elay Oh bener 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 Ya kan soalnya Peningkatannya gak drastis kan Iya gak drastis kan Kalo lo punya Aero G6 Ya udah beli elay aja Biar lo sekalian gamer sekalian Cuman kalo lo ada duit Ya udah Beli 7 malah yang gampang Iya Yaudah itu aja sih Langsung aja kali ya PACULOP DUIT PACULOP DUIT PACULOP DUIT Oke Ini dari Dari ini ya di HONU HONU NURIUS 1200 Nyantai bikin ranking HP terbaik Berdasarkan budget gitu gak sih Soalnya kalo udah nyantai review Saya emang pasti percaya aja Wih Terima kasih gitu Tanpa harus banyak mulik HP di website Kayaknya Kayak Youtube Pricebook temen kita Ya Jadi gimana di Lo berani gak untuk bikin tier Dari yang murah gitu Gampang sih Gampang dong jawabannya dong Itu cut ya Emang gampang tinggal kitanya aja Punya pilihan nih Mau secara realisis Atau mau menyenangkan brand Kalo brand kan semuanya harus ada Iya Ini gak papa Iya Emang gampang sebenernya Kayak kita kan Kalo kita jujur Database nya ada lah Ada kita ada database Database nya gitu Dan based on software Dan kita juga udah nyobain Barang-barang yang luar sana gak kita review Sebenernya kita udah megang gitu Jadi kayak udah tau sih Ini oke nih gak Gak gitu Sempet sebenernya gue bikin review deh Di short kok gak salah Iya di short Di short dulu cek aja Di mana di sini Kalo gue sempet ya gitu ya Masa ada HPin dong Masa ya Engga gue sendiri Ada kok Mungkin lihat disitu Tapi mungkin kita akan Mungkin update kalian ntar lah Ya boleh lah Kalo sempet ya Kalo sempet ya Jangan di Ya pokoknya tunggu semuanya baru keluar lah Harganya enak sih Eh gue mau masuk nih Iya Yang padahal gak masuk Harganya mahal gitu Harganya mahal Jadi kita Dan kedua juga Kita gak rekomendasiin HP inter gitu ya Iya HP inter Ribet Ribet ya Salah satunya image Cuman kalo lu punya duit Dan punya waktu Untuk ngurusin itu semua boleh lah Boleh Udah ke pertanyaan kedua ya Mursada Sada 3198 nih Nama youtube belum bener ya Siapa bilang Indonesia gak baik-baik aja Buktinya pokok laku keras Betul Emang bener-bener orang Yang beli Poco tuh Itu sih Gini Gini ya gue tuh Jujur untuk saat ini ya Gue beli HP 5 juta aja Mesti mikir-mikir sih Ada duit emang ada? Ada aja Cuman Lu punya duit 5 juta? Ada Minjem dong dong Ada Ngomongin ada Mada gitu Cuman Kayak lu langsung beli gitu sih Gua rasa sih orang-orang Indonesia itu Emang Emang sih Gua rasa sih Ya balik lagi ke omongan kita yang kemarin Kalo lu punya barang yang Gua rasa walaupun harganya 5 juta gitu ya Kan kayaknya kesannya Indonesia tuh Lakunya murah doang gitu 5 juta udah mahal loh menurut gue Dan lu tanya temen lu aja 5 juta udah mahal gitu Tapi kalo speknya bener-bener promising Ya gua rasa sih laku-laku aja sih Ya tapi memang menurut gue nih si Poco tuh pinter dan baik gitu Emang di waktu yang mungkin bisa dibilang Indonesia Ataupun dunia itu revisi Eh resisi Apa namanya? Tadi lu bang ngomong revisi lagi ya Revisi Revisi ke kuliah Apa sih namanya? Resesi Resesi Dia ini bisa ngeluarin harga dan juga spesifikasi yang bagus gitu Yang bikin orang tuh ngeluarin spending uang gitu ya Itu kayak rela dan ikhlas gitu Iya satu lagi dia itu muncul di saat orang bosan dengan chipset yang itu Betul 7 Plus Gen 2 tuh muncul beberapa buka selera sih Ya jadi memfaktor si Poco F5 ini tuh banyak banget yang bikin dia tuh Ya virality tinggi Iya virality tinggi Jadi gue tau aja ya Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu udah ngomongin di komunitas luar dan Indonesia gitu Karena pada ngomongin nih ini kok kodenumnya mirip sama 8 Plus Gen 1 gitu Iya Jadi kayak wah ini harus kenceng nih Itu di luar omongannya Iya omongan di luar gitu Maksudnya kayak jadi omongannya tuh Resonansinya tuh sampe keluar Poco F5 kan Itu mantep banget sih Jadi bener-bener timingnya oke Marketingnya juga Selamat lah untuk klien semua gitu ya Dan klien-klien yang kemarin ga sempet beli ya Sabar Sabar Gitu Tuh aja lah ya Terus satu lagi nih Nah ini nih yang agak panjang nih ya Iya Nih ini dari SY Nah itulah pokoknya Bener kok bang di luar komunitas HP Oppo lumayan banyak fansnya temenku aja Ada yang bilang yang penting Oppo Nah gitu lah Pokoknya terus ada yang bilang nih Yang komen tuh Jangan percaya men tuh Hoax sistem Genjutsu ultrasonic Heheheheh Genjutsu ultrasonic biasa Bebek group gitu Terus dilanjutin lagi sama dia nih Tadi saya juga gak percaya Tapi pas beneran dia bilang HPnya hilang dan Dan beli HPnya Oppo lagi Jadi percaya gitu Jadi Jadi gitu lah pokoknya Ya emang di luar text Havi Emang orang-orang yang dia tau Yang kayak misalnya dia HP pertama hanya Oppo gitu ya Ya udah belinya Oppo lagi aja Iya bener Ya udah gitu doang Dan mungkin Oppo Yang masalah Genjutsu itu kan ngomongin kayak Bisnis-bisnis kayak Mungkin deh hire sales yang banyak gitu ya Jadi banyak orang-orang yang mungkin dulu Akses untuk Keterbukaan atau tau soal spek gitu ya Atau apapun itu Yang bikin deal breaker sama Oppo Jadi kayak Gue taunya Oppo dulu nih Gue suka sama Oppo juga gitu Udah orang beli Oppo aja Ya ditambah tadi gue ini gue bahas ya Maksud gue Setelah soal Genjutsu memang marketingnya dia Nanti gue ada videonya juga Tapi yang menariknya lagi Oke lah ada si Genjutsu ini Tapi afternya itu gimana? Kalo misalnya barang yang jelek Ya pasti bakal mata dong Yes Dan putihnya tidak gitu Yes Dan itu yang banyak ditemukan Kenapa gue gak begitu suka Amo brand-brand yang jualan murah doang ya Lo sebutin namanya gue gak mau sebut gitu ya Karena ada banyak masalah gitu Kayak update tiba-tiba butuh Iya Terus kayak Banyak bug gitu-gitu Terus atau resolusi 16 banding 9 gak ada Atau handphone nya sendiri gak diurus gitu Iya Ya kan Kalo Oppo sendiri Sekarang ada fluensi 48 bulan kan Iya itu Kayak gitu-gitu Jadi kan orang yang lebih suka gitu 48 bulan gitu-gitu Makanya Tekno juga mulai ikutan kali kan Kemarin dia nambahin garansi 1 tahun lagi Itu garansi loh Ini fluensi kayak Jaminan selama 48 bulan Handphone gak bakal ng-lag Oh iya itu Itu tuh gila tuh Oppo Salah satu Oppo yang gue suka Ya durabilitinya sih Ya unik banget gitu Dia berbentukan Dan orang-orang juga Kenapa suka sama Oppo Itu Klaim mereka tuh ada bener-bener juga gitu Jadi orang yang beli Oppo Oppo sih gue jarang ya denger kayak Matot gitu Iya Tiba-tiba kenapa gitu Ya rusak karena udah waktunya aja gitu Iya rusak kayak udah Karena berapa tahun 5 tahun gitu Ya emang udah harus ganti Ya harus gitu Jadi kayak Oh gitu ya Tapi yang itu adalah Menurut gue Service terbaik brand Nah gitu After sales dan gitu-gitunya Service terbaik tuh Jangan sampe handphone gue ke service center Itu dia Jangan sampe lah Apalagi gue udah ke service center Susah Oh bioperasinya nih Wah ini lagi nih Ini lagi Tampak perlu diviralin dulu Oh iya harus diviralin dulu kan Wuuu Dia mau nge-take review Wuuu Lama-lama Gitu Iya Jadi ya mungkin itu aja lah Untuk Begoteknologi kita minggu kali ini Tadi gue kayaknya ngerasa cepet banget ya Iya ini udah 2 menit lagi padahal ini Parah banget gitu ya Jadi ya Yaudah lah ya Jangan lupa pake Gatsby Kalau rambut kalian lepek Iya Pomet ya Jangan liat rambut saya begitu Sedih Sedih Orang ga ada yang tau itu lagu apa ya Lagu lama ya Sorry ya Kita lumayan old Iya dan jangan lupa juga Untuk nonton Begoteknologi minggu depan Seperti biasa Dan jangan lupa juga Untuk follow semua sosial media kita Di instagram, tiktok, facebook Dan juga thread Yang semua lainnya Dari segala Yaudah lah thread Gapapa Ya ampun Mancing-mancing Udah masukin gak apa-apa Ah Follow thread kita Yoi Kita punya thread juga Lo udah bikin thread-thread Ada Ada di nantai kan Gak maksud Lo udah bikin apa gitu Tidak Lihat aja Lihat aja Posennya Yodah bersama gue Ali Sebelah gue giri Aduh kamera gue yang gini Belakang kameranya ada Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye